Intro Inilah warung sate kambing Tali Roso yang berada di Jalan Raya Pasar Wedi, Kelaten, Jawa Tengah. Setiap harinya, warung milik Tris Sumarno ini selalu ramai dikunjungi pembeli. Sebenarnya warung sate ini sama dengan warung sate lainnya, namun yang membedakan adalah potongan daging yang besar-besar dengan tusuk yang panjang menggunakan jeruji besi. Pembeli menyebutnya sate 1 meter untuk menggambarkan panjang tusuk sate, meski panjang tusuk sate sebenarnya hanya 30 cm. Penggunaan tusuk sate dengan jeruji besi bukan tanpa alasan. Hal ini karena dengan jeruji besi akan membuat daging matang lebih merata sampai ke dalam. Selain itu agar awet dan tidak sering bergonta ganti tusuk. Pada dasarnya itu sama, sama-sama ya pakai daging kambing, cuma tusukannya mungkin agak besar dikit. Nah itu, terus tusuknya pakai beruji. Nah itu. Kenapa, Pak, Soemil, pakai jeruji besi? Nah, biar basuh, biar gak bukan bikinnya. Kalau pakai bambu mungkin bikin terus, pakai uji kan sekali bikin awet. Apakah juga matanya bisa ke dalam atau ke dalam? Betul, matanya sudah, mungkin sampai ke dalamnya bisa matang. Seberapa panjang, Pak, itu, Pak, tusuknya, Pak? Ya, kurang lebih 30 cm. Di tengah pandemi COVID-19, warung sate legendaris yang telah berdiri sejak tahun 1990 ini mampu tetap bertahan. Para pembeli mengaku puas mencicipi sate di warung ini karena selain rasanya enak, harganya juga terjangkau. Selain dari Klaten, pembeli di warung ini juga datang dari Solo, Yogyakarta, dan sekitarnya. Terima kasih telah menonton!